Selamat sore buku yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Selamat sore juga untuk Ibu Hili Hariati. Selamat bergabung bersama kami di Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Pengharapan. Terima kasih untuk persediaannya boleh melayani pada sore hari ini. Kami senang dan bersyukur bisa bertemu kembali bersama ibu-ibu di tempat ini. Kami melihat wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan karena besar anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan setiap kita. Kita akan puji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan pujikan besar anugerahmu. Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. 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 Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan puji Tuhan. Tuhan, kita akan puji Tuhan. Masuk dalam firman Tuhan, kita akan pujikan kumau seperti mu Yesus. Di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikanmu alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut terhadapmu, makailah sesuai rencanamu. Masuk dalam firman Tuhan, kita akan pujikan kumau seperti mu Yesus. Bagaikan bejana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut terhadapmu, makailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti mu Yesus, di tanganmu selalu, jadikanku alat dalam rumahmu. Ku mau seperti mu Yesus, di tanganmu selalu, jadikanku alat dalam rumahmu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Laku kau berikan kesempatan. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku. Di masa yang telah lalu, kau berikanku iman untuk mencoba lagi. Sampai ku jadi sempurna seperti mu. Meskipun ku jatuh, berulang kali. Namun oleh kasihmu ku bagi, kembali ku tak dapat sungguh. Kau berikan ku iman. Kau berikan ku iman. Kau berikan ku iman. Untuk mencoba lagi. Untuk mencoba lagi. Sampai ku jadi sempurna seperti mu. Kau berikan ku iman. Kau berikan ku iman. Kau berikan ku iman. Kembali ku iman. Kembali ku tak dapat sungguh. Jangan lupa untuk mengikutiku. Kembali ku rising. Berikan ku iman. Kau berikan ku iman Untuk mencoba lagi Sampai ku jadi Sempurna seperti mu Sampai ku jadi Sempurna seperti mu Selamat malam Langsung ya Bu Rita, boleh? Oke, selamat malam Ibu-ibu Tapi kayaknya saya mendengar suara Bapak Mungkin Pak Edy ya Selamat malam Pak Edy Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya Untuk hari ini kayaknya saya tidak layak ya Untuk membawakan firman Tapi mungkin saya rubah Bahwa saya memberikan sharing saja Karena memang saya jauh dari menguasai firman Tuhan ya Jadi mungkin lebih baik disebut sebagai sharing saja Saya beri judul sharing ini AHA Moment Menjadi pribadi yang sehat AHA Moment itu adalah seketika sadar Jadi saya sadar Untuk menjadi pribadi yang sehat Saya pernah mengalami tidak sehat Dan waktu itu pun saya tidak merasa bahwa saya tidak sehat Jadi mungkin ada di antara kita semua yang hari ini juga merasa sehat-sehat saja Mungkin sekaligus bisa dipakai untuk evaluasi diri Benar nggak sih saya sehat gitu Nah mungkin saya juga akan memberikan sedikit Bagaimana sih kiatnya untuk menjadi sehat Khususnya di sini saya bukan berdasarkan yang spiritual ya Di sini yang spiritual ahlinya sudah ada Ada Pak Pendeta Ada Ibu Gembala Kemudian kayaknya di sini ibu-ibu semua itu Saya jauh kalah deh ketinggalan di dalam spiritual ya Pada rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin baca Alkitab Mungkin saya jauh ketinggalan Makanya saya sharing saja Maaf ini pointernya kok apa sudah habis Nah saya mengajak ibu-ibu semua dan Bapak merenung ya Adakah di antara kita itu yang merasa sekarang ini saat ini Hidupnya tanpa masalah Jadi bebas dari masalah Atau tidak pernah mengalami punya masalah Adakah yang selalu merasa sukses Tidak pernah gagal Selalu sehat Tidak pernah sakit Selalu senang Nggak pernah susah Ya rasanya nggak ada Adalah normal Semua manusia itu Pernah mengalami gagal Pernah mengalami nggak sehat Pernah mengalami masalah Bahkan sekarang mungkin ada masalah Nggak apa-apa normal Nah Bagaimana cara menghadapi semuanya itu Nah mungkin kiat-kiatnya nanti ada di belakang nih Jadi kalaupun normal Jadi kalaupun normal Bagaimana kita menghadapinya untuk kita bisa tadi Sekali lagi tetap termasuk dalam kategori pribadi yang sehat Pribadi yang sehat Nah ini saya meminjam bidangnya Bapak Pendeta ya Bidang spiritual Jadi saya mengambil berdasarkan firman Tuhan yang kita yakini semuanya 100% betul 100% kita jamin kebenarannya Ada Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar ya Kayaknya ini saya nggak usah ngomong juga Kayaknya Bapak Ibu semuanya udah ngerti semua ya Yang intinya Yohanes 3 ayat 16 Itu adalah kasih Tuhan yang demikian besarnya Sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita Sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya Yesaya 43 ayat 1 Di sini menyatakan bahwa kita itu nggak perlu takut Karena kita itu kepunyaannya Bahkan dia itu sudah memanggil kita itu secara individu dengan nama kita masing-masing Nama kita itu ada di tangan Allah Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9 Jadi kalau kita mengaku dosa kita Tuhan itu akan mengampuni dosa kita Jadi betapa besar Tuhan kita Tuhan bisa tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita lagi Demikian juga yang 2 Petrus 3 ayat 15 Anggaplah kesabaran Jadi Tuhan itu sangat sabar Kalau kita jatuh berulang kali Kemudian kita diberi kesempatan untuk bangun dan bangun kembali jatuh lagi Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan itu semua untuk kebaikan kita Jadi di sini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk meyakini bahwa kita punya iman yang demikian hebat Bahwa aku berharga, aku dicinta, aku bernilai Dan aku akan bisa menjalani mengatasi hidup ini dengan baik Karena kasihnya yang besar tadi Jadi mengapa saya mengawali dengan firman Tuhan Karena firman Tuhan kita yakini benar Jadi dengan firman Tuhan itu kita kokoh kuat Bahwa kita itu merasa berharga Kita dicinta Dan kita akan bisa melakukan Menghadapi hidup ini Kira-kira seperti itu Nah karena judulnya pribadi yang tidak sehat Saya akan mengawali Sorry Pribadi yang sehat Saya akan mengawali dari pribadi yang tidak sehat itu seperti apa sih Nah di dalam setiap hidup manusia itu Kita harus memperhatikan ada empat dimensi Yang semuanya itu penting Semuanya berkaitan satu dengan yang lain Jadi kalau kita mau sehat Kita harus perhatikan ini Kalau fisik tidak sehat Kita bisa sakit kepala Pegel, berdebar-debar, susah tidur Saya akan ketiga dulu Kalau sosial tidak sehat Mungkin kita akan rendah diri Kita akan jadi takut Untuk peduli kepada orang lain Untuk bersosialisasi Itu secara sosial kita pun harus sehat Ada yang di kantor Ada yang di gereja Ada yang di rumah Dan sosialisasi dalam bentuk apapun Nah yang keempat Ini bidangnya tadi Pak Pendeta, Ibu Pendeta Kita semua ya Spiritual Kita punya tujuan yang jelas Kita punya iman Hanya saya di sini ingin menekankan Bahwa dulu Saya merasa banget sehat secara spiritual Saya rajin ke gereja Saya ikut kegiatan ibu-ibu Pada persekutuan kayak gini Ya pokoknya gede kepala deh Saya tidak sakit Tapi pada kenyataannya Yang nomor dua nih Secara psikis Saya mengalami yang tidak sehat sebenarnya Jadi kalau tidak sehat itu gimana sih Ada cemas, panik, frustrasi, marah, susah, konsentrasi Ya Kalau dulu saya merasa jalan itu seperti ngambang Misalnya gitu ya Kayak gak ada daya gitu Gak ada kuat Saya terusin Nah masing-masing bidang itu punya ahlinya sendiri-sendiri Saya awali dari yang di sini ada itu spiritual Ada Pak Pendeta Fisik Kalau sakit ya ke dokter gitu Sosial Kalau sosial gak sehat ya ada ahli sosial ya Ada antropolog, ada sosiolog misalnya gitu ya Tapi kan bidang ini semuanya berkaitan ya Nah kalau psikis itu gimana? Mental Mental itu intinya adalah Terdiri dari tiga hal nih Pikiran Perasaan dan perilaku kita Jadi Kalau kita itu sehat seutuhnya Di dalam diri ini secara psikis Mental kita itu akan merasa damai Ada suka cita Ada rasa bersyukur Dan ada perasaan bahwa gue bisa Saya bisa Nah celakanya Kalau yang nomor dua itu gak sehat Itu bisa gak kelihatan loh Bahkan diri orang itu sendiri itu bisa gak tahu Nah inilah yang saya ingin kita semua mengenali sejak dini Coba disini ada berapa orang nih Adakah kita semua ini semuanya merasa damai Merasa suka cita Bisa bersyukur Adakah kemarahan yang mengganjal mungkin trauma Penyesalan Nah itu berarti ada sesuatunya nih Jadi hari ini Saya kebetulan mengajar manajemennya Mengajar manajemennya itu dekat dengan ilmu psikologi Jadi banyak hal yang saya mengerti psikologi Berkaitan dengan ilmu manajemen Tetapi sekarang ini saya sedang belajar counseling Walaupun baru semester dua Saya berusaha cepat menyerap ilmu psikologi Ya dengan cara membaca Dengan cara mendengar Jadi ya mudah-mudahan saya Apa yang saya bawakan ini Jelas sesuai dengan ilmu psikologi Dasarnya adalah dari kuliah gitu Ya Tapi memang Saya mengakui bahwa saya belum sempurna menguasai ilmu psikologi Tapi dari apa yang saya punya Saya ingin membagikan buat Ibu-ibu semuanya Di sini Untuk bisa kita sehat Jangan ada yang gak sehat Kira-kira seperti itu Karena gak sehat itu gak enak banget loh sebenarnya Walaupun tadi gak sadar Tapi gak enak banget Saya membuat ini pendekatan bagaimana sehat mental Itu berdasarkan teori manajemen sebenarnya Jadi ada horizon waktu Horizon waktu itu ada masa lalu Ada masa sekarang Dan ada masa depan Kemudian kita menganggap bahwa hidup itu seperti sistem Sebuah sistem Jadi ada input Ada transformation Dan ada output Jadi ada input Transformation dan output Itu semuanya berkaitan Itu semuanya berkaitan Demikian juga time horizon tadi Ada masa lalu Masa sekarang Dan ada masa depan Kemudian ada teori sikap nih Teori sikap ini saya mengambil dari ilmu psikologi Tapi di manajemen saya juga udah tahu gitu ya Ada di perilaku konsumen Itu ada teori sikap Di mana teori sikap itu terdiri dari tiga unsur Kognitif Kognitif Afektif Dan konatif Terdiri dari pikiran Perasaan dan tindakan Kira-kira gitu Nah kita bahas satu-satu Bagaimana menuju Mental yang sehat Dengan menggunakan tiga pendekatan ini Nah yang pertama adalah Dengan horizon waktu Ada masa lalu Masa kini Dan masa depan Saya ingin mengacap ibu-ibu semua Untuk berfokus pada sekarang ini Nah sekarang inilah yang saya sebut tadi Aha moment Saya akan hidup dengan sadar sepenuhnya Ada self-control Ada kontrol di dalam diri Hidup menyadari sepenuhnya Bagaimana caranya sadar Kalau misalnya masa lalu nih Ada penyesalan Ada trauma Ada masalah Ada cemas Ada penolakan mungkin Itu kan dulu Dulu gitu loh Dulu saya marah kepada orang itu Saya mengingat persis Waktu itu dia menggunakan baju merah Bagaimana dia menunjuk-nunjuk saya Waktu itu Saya sakit sekali Tapi kan itu dulu Sekarang sudah berubah Sudah berlalu Mungkin aja orang itu Sudah gak ingat lagi Mungkin aja orang itu Sudah berubah Kok saya masih sakit tadi Bodoh banget Bodoh banget ya saya Kira-kira kayak gitu Dulu mungkin saya melakukan Sesuatu yang gak baik Sehingga sekarang Saya menyesal Seandainya penyesalan itu Berlangsung Sampai terus Sekarang ini Apakah benar Kalau Tuhan saja Tadi memberikan pengampunan Makanya tadi lagu yang Nikita tadi bawakan ya Bahwa Tuhan Memberi pengampunan Sekalipun kita berulang-ulang jatuh Jadi Biarlah yang lalu itu berlalu Let it go Lupakan Sekali lagi Satu hal yang penting banget Jangan pernah kita merasa menjadi korban Karena pada waktu kita menjadi korban Kita sepertinya itu tidak berdaya Kita menjadi obyek Yang terus-menerus menjadi korban Menjadi sasaran Dan tidak akan terjadi pemulihan Tetapi biarlah kita itu merasa menjadi subyek Yang bisa melakukan apa saja Sesuai tadi tentunya dengan Kehendak Tuhan Bahwa kita punya tujuan Tuhan menciptakan kita punya tujuan Jadi biarlah kita Menjadi subyek Dan kita merasa tadi Dicinta Tuhan yang demikian besar Ya Kalau kita itu jatuh Kedalam tadi Traumatis Marah dan sebagainya Ya orang lain apalagi Yang nunjuk-nunjuk kita Itu tidak ada di dalam kontrol kita Bukan tanggung jawab kita Tetapi tanggung jawab kita adalah Kita harus pulih Kita harus sembuh Kita harus sehat Itulah tanggung jawab kita semuanya Dan tidak pernah tadi mempersalahkan orang lain Tidak pernah merasa menjadi korban Hiduplah saat ini Di sini Sekarang ini Lakukan apa yang bisa kita kontrol Selebihnya kita sebagai anak Tuhan Kalau kita mengangkat tangan kita Tuhan akan turun tangan Jadi biarlah Kalau ada yang di luar kontrol kita Kita tidak bisa merubah situasi Kita tidak bisa merubah orang lain Untuk bersikap Untuk berkata Berberi laku Sesuai apa yang dengan kita mau Ya udah biarin aja Yang bisa aku kontrol adalah diri aku Bagaimana aku merespon itu semua Saya ingin mengajak bahwa Kita itu jangan reaktif Kalau dia marah Gue marah berhenti Langsung saat itu juga Gue dampret balik misalnya Itu adalah reaktif Tapi di sini saya ingin mengajak Biarlah kita itu punya filan Punya paus Ya kalau sekarang itu di komputer Ada lagi paus dulu deh Sejenak Kita mikir Kalau perlu mungkin kita tanya ke Tuhan Tuhan apa yang seharusnya aku lakukan Atau berbicara sendiri Gitu ya Sehingga di dalam kita merespon Sesuatu yang di luar kontrol tadi Itu ya terarah gitu loh Kita tidak terbawa Kondisi di luar Ibaratnya sekalipun di luar sana Itu gemuruh seperti apapun Saya akan tetap tenang Saya akan tetap peace Karena tadi saya layak di cinta Kira-kira gitu Jadi jangan reaktif Tapi responsif Jadi sabarlah kira-kira gitu ya Ikhlas Menerima semua yang tidak bisa kita rubah Ya sudah Pasrahlah Tuhan Dan kita satu hal yang penting Bahwa karena ada Horizon waktu Semuanya tidak akan ada yang permanen Karena misalnya nih Sekarang ini kita ketemu saat ini Ya nanti sebentar lagi lah Satu jam lagi lah ya Itu aja udah jadi masa lalu kan Ya Jadi enggak ada yang permanen Normal kok Tadi pernah jatuh Normal kok Gue pernah susah Pernah gagal gitu loh Tapi bagaimana kita mengelola Semuanya tadi gitu Ya Jadi biarlah yang lalu itu berlalu Fokusnya adalah kepada No Saya harus sekarang selalu sadar Ibaratnya nih kalau dicubit Kalau dirasa-rasa ini Gue berasak nih No Aku melihat di sekitarku Disitu ada TV Disini ada lemari Sekarang ini Bukan pada masa lalu Juga bukan pada masa depan Masa yang akan datang Yang akan datang itu Enggak pasti ya Kita enggak tahu Kalau kita berfokus pada masa yang akan datang Seringkali hanya ketakutan saja yang ada Kita akan bisa merasa takut Yang ada bagaimana sih untuk menghadapi masa depan Ya paling tidak Kita mengantisipasi lah Kita buat planning kira-kira gitu ya Kalau istilah manajemennya kita buat plan Kita punya tujuan hidup ke depan itu Mau ngapain Mau kayak apa gitu ya Sesuatu yang bisa dikerjakan Kita kerjakan Tapi di luarnya tentunya Ya Tadi ada power yang lebih besar dari kita Yang powerful dan mengasihi kita Biarlah Tuhan Kita bisa bersandar berserah Pada Tuhan Selanjutnya Hidup adalah sebagai satu sistem Tadi yang berkaitan antara input Transformation process dan output Saya kepingin mengajak kita semua Berfokus kepada output Jadi ada peace, ada joy, ada love Ada ya saya bisa Nah bagaimana kita kelola adalah informasi ini Inputnya Jadi inputnya ada informasi Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita baca Biarlah semuanya itu adalah Yang mendatangkan tadi Output yang baik Peace Nah tetapi kalau disini Misalnya ada Business woman Yang kira-kira harus memang Mendengar berita-berita Untuk mengantisipasi Kira-kira langah ke depan Bisnisku mau diapain gitu ya Jadi memang perlu berita-berita itu Biarlah kita atur waktunya Jadi kalau pagi Informasi yang kita dengar Yang kita terima Kita baca Adalah Ya untuk self-care lah Kira-kira Aku berfokus kepada Tuhan Aku mungkin Menutrisi diriku dengan baik Aku akan Olahraga mungkin Gitu ya Ya nanti siangan lah Baru mau baca-baca yang Yang gitu Nah kalau mau tidur Ya jangan baca-baca yang Serem-serem tadi gitu Yang horror Gitu ya Ya disini saya yakin Gak ada yang Macem-macem yang Bacaannya gak karuan Atau liatnya gak karuan ya Ya jangan sampai ya Kalau anak muda itu Yang gak jelas-gak jelas Itu dibaca Gak usah deh Input Diperhatikan Nah kemudian Transformation process Ini juga kita harus perhatikan Tadi Ya tadi mungkin saya udah Menyebut sekilas Bagaimana kita mengolah Apa yang Ada Trigger dari luar Situasi dari luar Orang lain Dan sebagainya Kita bisa mengontrol Dengan di pause dulu Kita bisa ngomong diri Dengan diri sendiri dulu Ngomong dengan Tuhan Doa Nyanyi Bahkan kalau yang Misalnya udah Traumatis Gitu ya Itu bisa ditulis Bisa bisa nulis Surat kepada orang Yang nyakitin kita Yang bikin kita Merasa benar-benar Dendem mungkin ya Sampai nangis Sampai apa Kalau perlu gitu ya Mau maki-maki Boleh Gitu Ya kalau sudah Nanti taruh aja Di tong sampah Kita doain Ya Tuhan Aku udah buang Kepahitan ini Ini transformation Process Nah Kalau semuanya Udah dilakukan Masih belum beres Berarti perlu Konselor Ya Tapi sekarang Saya belum bisa Konselor ya Karena baru semester Dua Nanti dua tahun Tiga tahun lagi Saya mudah-mudahan Udah diberikan Tuhan Untuk Mampu menjadi Konselor yang baik Jadi Jadi saya disini Kepingin mengajak Kita semua Untuk perhatikan input Perhatikan transformation Process Untuk selalu kita jaga Kita punya kedamaian Punya suka cita Punya hati Yang mencinta Yang kira-kira tuh Mau give Give lah Bukan take Take Gitu ya Tapi give Kita bisa memberi cinta Dan ada perasaan Bahwa Aku bisa Oke Nah Yang ketiga Adalah dengan Exit teori Tadi yang Saya bilang Bapak ini ada pikiran Bagaimana pikiran itu Kita juga harus Arahkan ya Jadi Pikiran itu Seringkali Bisa berbohong Loh Bisa tidak bisa Kita percaya Ya Contohnya gini Kita sedang duduk Aja begini Itu pikiran Itu bersliweran Bisa yang positif Bisa yang negatif Bisa yang jelas Tapi biarlah Kita selalu Mengarahkan diri kita Untuk Berpikir Yang baik Kalau sekali-sekali Itu Berpikir yang tidak baik Yang normal Kok Gitu Ya Tapi sekali lagi Kalau kita menyadari Ya Arahkan tadi Untuk selalu yang baik Kalau misalnya Kita melihat orang itu Kok kayaknya Tidak ada baik-baiknya ya Misalnya ya Ini orang kok jahat banget Ini orang memang iblis Misalnya gitu ya Sekalipun demikian gitu Kita akan berusaha ya Kita coba berusaha Ada gak ya Baiknya dari orang itu gitu ya Kalau ada satu aja Kita kembangkan Untuk menjadi Kita melihat orang itu Jadi baik adanya Kira-kira gitu Kemudian Tindakan ini Harus dikontrol Ya Kalau kita lagi marah Kira-kira Ya Pergilah keluar jalan sebentar Tarik nafas panjang Atau berdoa tadi Misalnya gitu ya Lakukan kegiatan yang menyenangkan Bisa mungkin berkebun Bisa nyanyi Bisa main musik Ya sesuai dengan apa yang Yang kita suka masing-masing Ya Intinya Duk-duk-duk-duk Eh-eh-eh Lakukan-lakukan selalu Kegiatan yang positif Ya mungkin Mau bisa belajar Ya kayak sekarang aja Saya belajar Ini sekarang burita Saya lagi belajar Vokal ini Tapi gak tahu Gisa terus apa gak ya Kok kayaknya di Youtube ada ya Neles kok eman-eman gitu Radaan ya Jadi ya Kegiatan yang positif Yang intinya Bahwa Selalu Mind Pikiran Tindakan Tindakan itu dikontrol Untuk apa Untuk menghasilkan tadi Sekali lagi Mood kita itu harus selalu baik Ada perasaan joy Ada perasaan peace Suka cita Kita selalu memberi Kepingin memberi Kira-kira kayak gitu Ya Nah Ini Saya hanya mengulang Jadi Indikator sehat itu adalah Ada peace Ada joyful Lovable Valuable Saya bernilai kok Gitu Jadi gak peduli Kalau orang ngerendahin kita Emangnya gue pikirin Gitu loh Gue bernilai kok Gitu loh Orang gak menghargai kita Ya itu terserah lu Gue merasa berguna kok Gue berharga kok Emangnya gue pikirin Ya Kira-kira strategi cuek Ya Kadang-kadang diperlukan juga Kira-kira gitu Intinya Pertahankan Untuk kita Jiwanya itu Selalu damai Suka cita Ya ini sebenarnya Sesuai dengan firman Tuhan ya Bersuka cita lah Senantiasa Gitu ya Nah Ini Kalau kita udah punya Aha moment ini Saya gambar panah ini ya Dari dalam diri itu Panahnya akan gede banget Tapi dari luar itu Panahnya kecil Kira-kira Ya tadi Kalau kita itu Sudah punya aha moment Dimana kita itu Ada joy Ada peace Yang tidak tergoyahkan Apapun Kita keluar Suka cita Dan apa yang Dari luar Itu tidak mempengaruhi kita Mental lah Kira-kira gitu ya Kekuatannya itu Lebih kecil Daripada kekuatan kita Jadi situasi Problem Orang lain Gitu ya Ah Kecil lah Gitu lah ya Ya Bukannya kita gak boleh Aduh ya Terus jadi ngecilin orang lain Bukan ya Saya gak ngomong kayak gitu Kita harus respect pada orang lain Tapi artinya Kalau problem orang lain Yang toxic gitu ya Ya gak pengaruh lah Kita tetap baik ya Paling kita menghindar Gitu lah ya Nah Ini satu hal yang luar biasa besar Cukuplah cinta Dari diri ini Yang konsisten Saya udah merasa full Penuh Dengan diriku Ini susah ya Saya pun sedang Menghayati Dan kepingin banget Bisa menerahkan Artinya Bahwa cinta Dari luar itu Adalah bonus Jadi Kalau tadi Kita punya Aha moment Kita merasa Dicinta oleh Tuhan Yang udah cukup Dan kita mencinta Diri kita sendiri Ada self Respect tadi Kita merasa juga Kita bernilai Ya Bahwa kita bisa Gak perlu Dari luar Ya Nah ini Jika kita melakukan Segala sesuatu sekarang ini Dengan bertanggung jawab Maka kita gak perlu lagi Khawatir dengan masa depan Karena kita sudah Bertanggung jawab Sekarang ini Kita melakukan Apa yang baik Benar Kira-kira gitu Kedepan pasti Akan ada dalam Kontrol Tuhan Dan tadi Udah terkontrol Nah Kesimpulannya Hidup selalu Sadar Kontrollah pikiran Tindakan Untuk menghasilkan Perasaan selalu Suka cipta Damai dan sebagainya Dan cukupkan diri ini Dengan self love Gak perlu lagi Ya Dulu Jujur aja ya Saya itu Kayaknya perlu banget deh Cinta dari luar Perlu banget deh Validasi dari luar Perlu banget deh Pengakuan dari luar Penghargaan Rasa cinta Tapi kali ini Saya Mulai menyadari Dan Ya Saya gak mau Jatuh lagi Saya kepingin Merasakan Bahwa saya Ini udah cukup Dengan diri saya Dan Mudah-mudahan Saya bisa mengajak Semuanya Ibu-ibu Semuanya Untuk merasa Cukup Cinta dari diri ini Yang sumbernya Adalah tadi Karena demikian Besarnya Kasih Allah Yang mengasih Aku Sehingga aku Sudah cukup Ya Demikian Yang saya Berikan Sebenarnya Kalau ada Yang mau bertanya Mungkin masih boleh deh Nanti saya 6.30 Masih bisa join Kalau ada Mau bertanya Boleh Silahkan Kalau bisa Saya jawab Ya Sekali lagi Ilmu psikologi Saya sebenarnya Ya Masih cetek Tapi Dengan kepedean Ya Dengan pengalaman Dan saya Belajarnya Itu Ya Lumayan Kenceng Ya Saya pekerja Keras nih Jadi Ya Silahkan Kalau ada Yang mau Tertanya Mohon Ya Sudah Kalau tidak Ada Saya Berterima kasih Banget Bisa Diberi Kesempatan Untuk Menyampaikan Apa Yang saya Punya Pengalaman Yang baik Yang enak Yang tidak enak Saya sudah Lewati Sampai Umur Sekarang Ini Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Turita ya Terima kasih Bu Lili Untuk sharing Yang sudah Disampaikan Tuhan Terus memberkati Bu Lili Dalam setiap Hal yang Dilakukan Khususnya Dalam Studi Yang masih Akan Terus berlanjut Tuhan Memberkati Bu Lili Dan keluarga Terima kasih Bu Lili Yang terkasih Pada kesempatan ini Mungkin ada Ibu-ibu yang ingin Sharing Kesaksian Silahkan Itu Saya mohon Ijin ya Bu Ya Silahkan Bu Lili Terima kasih Semuanya Terima kasih Ada Ibu-ibu yang ingin Sharing Kesaksian Silahkan Saya mau Terima kasih Terima kasih Untuk Semakin Membaik Dan Besok Mau Masuk Kerja Walaupun Masih Batuk Kemarin Juga Dia Sudah Tes Sendiri Apa Tes Pakai Alat Sendiri Ya Hasil Kayaknya Masih ada Garisnya Tapi Samar Kantornya Peraturannya Tidak Berlama-lama Sudah Sehat Terima kasih Untuk Dukungan Doa Dari Bani Sustu Berkat Jika Mau Bersyukur Berita Ucap Syukur Ya Tuhan Sudah Menolong Tadi pagi Aku Udah Operasi Dan Berhasil Dengan Baik Besok Udah Boleh Pulang Terima kasih Pak Edi Untuk Doanya Dan Teman-teman Semua Untuk Dukungan Doa Dan Perhatiannya Saya Sekarang Udah Agak Tenang Karena Bu Linda Tadi Udah Bilang Aku Cik Kamu Jangan Stress Katanya Aku PCR Udah Ada Hasilnya Ternyata Negatif Cik Tuhan Ya Jadinya Sekarang Udah Enggak Was Lagi Soal Penyakit Penyakit Yang Menakutkan Jadi Kalau Anakku Udah Stress Semua Udah Ketular Ke Jalan Sama Linda Gara-gara Hari Minggu Malah Aku Diamuk Udah Jangan Ke Gerija Ke Gerija Lagi Katanya Dia Bilang Gitu Pokoknya Mama Enggak Usah Ke Gerija Ke Gerija Lagi Tunggu Benar Aman Nanti Kena Omikron Mama Itu Udah Comorbid Ada Kolesterol Ada Darah Tinggi Malah Jalan Sama Ililin Tadi Ililin Sori-sori Kasih Telepon Saya Udah Tenang Aku Serumah Semua Negatif Ya Udah Berji Tuhan Jadi Ya Lumayan Memang Saya Orang Gampang Stress Gampang Takut Gitu Karena Saya Kepikiran Apa Yang Belum Terjadi Kepikiran Yang Paling Takut Saya Kalau Gak Bisa Tidur Paginya Saya Bisa Pusing Karena Saya Takut Tensi Saya Pasti Tinggi Lagi Jadi Memang Untuk Berserah Untuk Beriman Itu Kayak Aku Pedih Itu Ya Kalau Ini Gimana Kalau Ini Gimana Gitu Ya Saya Sering Gangguin Pak Edi Terus Gimana Pak Jangan Bosun Ya Pak Jangan Bosun Ya Pak Duhain Saya Terima Kasih Semuanya Nah Yopi Udah Itunya Udah Diseset Itunya Apa Namanya Nggak Tau Pokoknya Aku udah Kirim Gambari Karena Aku Nggak Tau Istilahnya Apa Pokoknya Yopi Udah Udah Terima 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 Kasih Burut Untuk Sharing Tuhan Kita Luar Biasa Yang Terus Sehat Membuat Kita Dalam Kondisi Yang Baik Dan Untuk Tih Dan Yopi Yang Sudah Mengalami Tuhan Dalam Setiap Hal Termasuk Saya Saya Terima Sya Terima Terima Kasih Kepada Ibu Ibu Dan Seluruh Jemaat GKMI Pengharapan Yang Sudah Mendukung Saya di dalam doa operasi berjalan dengan baik dan kali ini kondisi saya sudah sangat baik bersyukur kemarin sudah kontrol yang kedua dokter sudah berkata saya sehat cuma pengulihannya sampai jahitannya benar-benar bagus itu ternyata 90 hari jadi 3 minggu tapi bersyukur untuk BAB-nya sudah tidak merasa sakit ya itu semua karena pertolongan Tuhan walaupun pada waktu masuk di ruang operasi secara pikiran dan hati saya tidak merasa takut tapi ketika masuk ruang operasi yang sangat dingin dan saya memang tidak kuat dingin itu rekam jantung saya berantakan dan tensi saya 160 Pak Edi bilang itu pikiran tidak takut tapi badannya takut ya walaupun firman Tuhan berkata jangan takut tapi saya merasa tidak takut tapi kondisi badan saya ya tidak tahu kenapa rekam jantung saya sangat berantakan jadi setelah operasi itu Pak Edi sampai bingung karena dokter bilang satu jam tapi ternyata lebih satu setengah jam jadi Pak Edi bingung sempat mau masuk ke ruang sadar pulih itu jadi ruang recovery yang setelah operasi dan saya juga bingung karena masuk ke ruang itu kok saya ditampeli alat lagi bu direkam jantung lagi ya bu dikasih alat lagi untuk ngecek apa gitu jadi dipasang alat-alat semua saya pikir karena saya tidak pernah operasi saya pikir oh kalau setelah operasi memang seperti ini tapi setelah beberapa waktu Pak Edi boleh masuk susternya ngomong Pak Edi sebentar ya ini pasiennya harus istirahat tidak boleh diajak banyak ngomong jadi Pak Edi sangat sebentar cuma tengok mi gimana saya ngomong baik saya bilang gitu terus Pak Edi langsung disuruh keluar lagi tapi ada dua ibu-ibu yang lain yang bersamaan masuk terpaut sebentar dengan saya itu suaminya itu boleh lama saya sampai bingung ini kenapa ya kok saya dibedain gitu kok mereka boleh suaminya lama sekali nungguin Pak Edi kok diusir suruh keluar nah tapi saya enggak sadar kalau rekam jantung saya dan tensi saya itu enggak bagus gitu setelah beberapa waktu susternya itu julid istilahnya jadi suster bicara sama suster ibu-ibu loh ibu rita itu loh tadi rekam jantungnya itu berantakan makanya ini harus gini nah saya itu denger karena memang kan memang saya diem aja ruangannya kan memang sepi gitu saya jadi mikir oh gitu tau makanya Pak Edi kok disuruh keluar tapi saya juga enggak enggak punya pikiran yang enggak enggak maksudnya karena kondisi saya saya merasa saya enggak apa-apa gitu jadi puji Tuhan setelah beberapa waktu dan kembali ke ruangan ruangan biasa saya direkam jantung lagi dan kondisi memang bagus sebelum pulang pun dokter jantung periksa saya lagi dan dia ngomong memang waktu di kamar operasi ibu banyak sekali garis-garis yang enggak tampak ibu itu rekam jantungnya tampak semua benar-benar berantakan tapi sekarang kondisinya sudah bagus jadi memang mungkin kan operasi dan ya bersyukur terima kasih banyak ibu dan seluruh jembat TKMI pengharapan yang sudah mendukung saya di dalam doa dan mendukung kita semua di dalam kita semua dan keadaan yang sehat dan baik bersyukur juga untuk pulinda dan keluarga yang hasilnya PCR negatif ya sungguh bersyukur Tuhan menolong dan terus memulihkan Johannes, Yopi dan Tiffany dan semua yang saudara-saudara yang sakit dibunuhkan Tuhan dengan sempurna ya kita akan melihat beberapa pengumuman ini kuping saya kan diperban kayak gini jadi tolong doain kata dokter Liana teman saya bilang itu malah betul katanya harus begitu enggak boleh diutek-utek enggak boleh dikompres re-funnel nanti malah enggak kering-kering katanya tadi aku sempat kesel gitu sama dokternya ya doain aja lah supaya cepat sembuh katanya kalau bisul dikuping itu memang susah udah gitu tolong doain ya ya umah nanti kita doain sudah masuk ke pokok doa umah nanti kita doa bersama-sama ya Tuhan juga menjama telinga umah umah cepat sehat ya kita akan melihat beberapa pengumuman yang pertama persembahan untuk komisi perempuan dapat ditransfer ke rekening GKNI pengharapan JKT YAY dan konfinasi ke diakana pengumuman yang kedua ibu-ibu memperhatikan perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat maka untuk sementara waktu ibadah GKNI pengharapan kembali diadakan secara online melalui Zoom yaitu dua pengumuman kita akan masuk dalam doa-doa syafaat yang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Monika Ibu Hana dan Dia Kang Juliana Sebelumnya kita akan pujikan pertolonganmu Amcai hatiku tenang berada dekatmu Tau yang melihara hidupku hatiku tenang berada dekatmu yang melihara hidupku pertolonganmu berada dekatmu berada dekatmu di saat aku tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja bertolongan berada dekatmu berada dekatmu kecuali 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 dari Terasakan kasih mempaham Hatiku tenang berada dekatku Allah jawablah ibuku Hatiku tenang berada dekatku Kau yang melihara hidupku Ketawanganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kini mataku Dan tuju padamu Kurasakan kasihmu Tuhan Tuhan hari ini Kami mengucap syukur Tuhan Karena kami diingatkan bahwa Kami ini berharga Tuhan Dan kau mengasih kami lebih dari Apapun dan lebih dari Siapapun juga Tuhan Dan kami mau Makin hari diingatkan Tuhan Makin hari kami juga Boleh diajar Tuhan Untuk kami Boleh bisa bersyukur Atas hidup kami Untuk apapun Tuhan Dalam segala keadaan Kondisi kami Kiranya kami boleh bersyukur Dan kami boleh bersuka cita Kami boleh mengasih hidup kami Tuhan Karena kami tahu Tuhan Engkau mengenal kami Tuhan Dan kami biji matamu Tuhan Kami dikasih Tuhan Kami disayang Tuhan Kami percaya Tuhan Tidak ada satupun Tuhan Yang lebih dari engkau Mengasih kami Ajar kami Tuhan Selalu bisa mengandalkan Tuhan Dan kami bisa berharap Sama Tuhan senantiasa Karena kami tahu Tuhan Hanya ketika kami dekat Dengan Tuhan Kami belum merasakan kedamaian Hanya ketika kami dekat dengan Tuhan Kami belum merasakan Suka cita ya Bapak Kami percaya Tuhan Kiranya kau yang boleh Menghilangkan segala pikiran-pikiran negatif Di dalam hati kami Tuhan Yang mengintimidasi kami Tuhan Yang membuat kami menjadi lemah Biarlah Tuhan Firman-Mu hari ini Boleh menguatkan kami Mengingatkan kami Tuhan Kalau kami Dipelihara Tuhan Senantiasa Hari lepas hari Jam tiap jam Tuhan Kiranya Kami boleh Hari ini Bertambah-tambah suka cita Ketika kami lemah Kami boleh hari ini dikuatkan Ketika kami Susah hari ini Kami boleh disenangkan Ketika kami merasa Lesut Tuhan Hari ini kami disegarkan Yang percaya Tuhan Kau mengasihi kami Karena itu Tuhan Kau berikan kami firman hari ini Sekali lagi Tuhan Kau mengucap syukur Tuhan Untuk Ibu Lili juga Yang sudah menyampaikan Sharing Firman-Mu hari ini Tuhan Kau juga boleh memberkati Dia Dalam segala pelayanannya Juga dalam studinya Kau juga boleh menyertai Juga keluarganya Kau berkati Sekali lagi Tuhan Kau mengucap syukur Untuk firman-Mu hari ini Saat ini Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk saudara-saudara kami Yang saat ini Sedang lemah tubuh Sedang sakit Kau mau berdoa untuk Ibu Suraji Kau mengucap syukur Tuhan Karena pemeliharaan Tuhan Terus nyata buat Ibu Suraji Kau yang boleh memberkati Ibu Suraji juga Dengan kesehatan Kau yang percaya Tuhan Kau terus bersama dengan Ibu Suraji Memberikan Ibu Suraji Damai Sejahtera dan Sukacita Kau pimpin Untuk cuci darahnya Supaya semuanya Juga boleh berjalan dengan baik Kau juga boleh berkati Anak-anaknya Kau pimpin Supaya Juga boleh Merawat Dengan penuh cinta kasih Dan dengan kesabaran Kau berkati Tuhan Supaya ketika pergi ke rumah sakit Juga boleh Kau berikan Tunung perlindungan Tuhan Dari Yesus tutup bungkus Sehingga dijauhkan Dari segala Virus Corona Kami juga Mengucap syukur Untuk Ibu Toya Tuhan Kau yang percaya Kau akan menyertai Ibu Toya Kau akan memimpin dia Memberikan dia kesehatan Juga kekuatan Juga Kau boleh menjaga jantungnya Supaya tetap sehat Sekali lagi Tuhan Kau yang percayakan Ibu Toya Kedalam tanganmu Bersama dengan Bapak di rumah Kami juga berdoa Untuk Bapak Hadi Tuhan Kami percaya Tuhan Kau juga boleh Mengasihi Bapak Hadi Kau akan memberikan belas Kasianmu Tuhan Bapak Hadi Kau akan sembuhkan dia Kau akan jamah Kau yang percaya Tuhan Kedalam yang jadi Kau yang percaya Tuhan Mujijat masih terus terjadi Kau akan memberikan Pak Hadi kesehatan Kiranya Kau boleh berikan dia Damai sejahtera Kau juga tetap berikan dia Ikman pengharapan Kepadamu Tuhan Supaya dia boleh menyandarkan Hidupnya kepada Tuhan Kami juga berdoa Untuk Tante Novi Kiranya Kau juga boleh berkati Supaya Tante Novi Bersama anak-anaknya Juga Kau tetap berikan Damai sejahtera Dan suka cita Yang percaya Tuhan Kau yang boleh memelihara Keluarga Bapak Hadi dan Tante Novi Kau yang akan terus Menyertai Dan Kau yang percaya Kesembuhan akan terjadi Kami juga berdoa Untuk Bapak Triono Terima kasih Untuk Bapak Triono Yang sudah pulang rumah Yang percaya Tuhan Kau akan mempurnakan Kesehatan Bapak Triono Sembuh-sempurna Bisa berjalan Dengan normal kembali Dan bergerak dengan normal Kami percaya Tuhan Kau berikan semangat Kepada Bapak Triono Juga untuk menjadi sembuh Kami berdoa Untuk Ibu Lina Juga untuk Anaknya Tuhan Taninya Kau juga boleh berikan mereka Kesabaran Suka cita Di dalam merawat Bapak Triono Yang percaya Tuhan Kau akan menyertai Keluarga ini Dan Kau akan terus Memelihara Senantiasa Kami juga Mau berdoa Untuk segala dana Yang dibutuhkan Kau akan mencukupi Dan Kau akan memberkati Juga untuk ART Yang membantu Kau berikan Kau berikan kesabaran Kesabaran Supaya betah Dan juga boleh Merawat dengan Cinta kasih Kami juga mau berdoa Untuk Opung Manurung Tuhan Terima kasih Juga Engkau sudah Menyertai Kau percaya Tuhan Kau akan terus memberikan juga Damai Sehatan Suka cita Di keluarga Opung Kau juga berkati Anak-anaknya Supaya juga boleh terus Merawat Opung Dengan kesabaran Opung juga boleh Engkau Berikan kesembuhan Kau juga berikan kesehatan Suka cita Sehingga Ada Damai Sehatra Di hati Opung Tuhan Kami saat ini juga mengucap syukur Untuk Yopi Tuhan Yang pagi ini sudah dioperasi Untuk Ligamen-ligamen di punggungnya Yang menyebabkan sakit Tuhan Kami mengucap syukur Karena Engkau sudah Menyempurnakan operasinya Sehingga dia boleh berhasil Yang percaya Tuhan Kesembuhan Akan terus Engkau Berikan buat Yopi Tuhan Sehingga dia boleh Sembuh sempurna Boleh cepat sembuh Dan cepat pulih Kami percaya Engkau juga boleh berkati Selama dirawat Bersama dengan Henny di rumah sakit Engkau juga boleh jaga Tutup bungkus Sehingga dijauhkan Dari segala virus Corona Yang percaya Tuhan Engkau akan Menyembuhkan Yopi Kami juga mengucap syukur Untuk Tiffany Tuhan Karena Engkau sudah menjaga Dan menyembuhkan Tiffany Kalau saat ini Dia mau kembali bekerja Engkau akan tolong Supaya Tiffany Boleh kembali Sudah pulih Dan sehat Sehingga dia juga boleh Bekerja dengan baik Yang percaya Tuhan Engkau yang boleh menyertai juga Untuk lingkungan di sekitarnya Supaya tidak Ada lagi Tuhan Yang terkena virus Sehingga Tiffany Boleh tetap sehat Kami saat ini Juga berdoa Untuk Bapak Sukisno Tuhan Kami percaya Engkau juga boleh mengasih Bapak Sukisno Engkau akan memberikan Dia kesembuhan Kesehatan Juga Engkau boleh menjaga Keluarga yang merawat Supaya Engkau juga Boleh berikan kesabaran Sekali lagi Tuhan Kami percaya Pak Sukisno Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Kami juga mencap syukur Untuk Oma Dhani Tuhan Kami percaya Engkau juga boleh mengasih Oma Dhani Kau juga akan memelihara Kesehatan Oma Dhani Dalam merawat Opa Kau juga boleh berikan kesabaran Kau juga boleh berikan Kekuatan Tuhan Di dalam merawat Opa Kami berdoa Tuhan Saat ini Kalau kupingnya sedang sakit Kami percaya Kau akan menyembuhkan Oma Dhani Sembuh sempurna Kupingnya boleh sehat Seperti sedia kalah Kalau saat ini Sedang diperban Dalam masa pengobatan Kami percaya Tuhan Kau akan memakai Dokter Juga obat-obat yang ini dipakai Untuk menyembuhkan Kuping Oma Dhani Sekali lagi Tuhan Kami juga saat ini Mau berdoa Untuk Ibu Sunariati Tuhan Yang saat ini Sedang lemah tubuh Sedang sakit Kami percaya Kau juga akan menyembuhkan Menjamah Ibu Sunariati Tuhan Supaya Ibu Sunariati Juga boleh sehat Kau boleh Dalam kesendiriannya Tuhan Kau akan merawat Ibu Sunariati juga Tuhan Supaya Ibu Sunariati Boleh sembuh juga Seperti sedia kalah Kami juga saat ini Mau berdoa Untuk Bapak Alep Yang mungkin saat ini Juga sedang sakit Kira yang kau juga menjamah Dan menyebuhkan Juga untuk Desanya Tuhan Yang saat ini juga Sedang sakit Di rotumah sakit Kira yang kau juga akan Menyatakan mujijatmu Tuhan Kendakmu yang jadi Tuhan Supaya ada mujijat Terjadi Dan ada kesembuhan Yang percaya Tuhan Kau akan memberkati juga Untuk Sela Dalam Merawat Papanya Kira yang kau juga Boleh berikan Juga kekuatan Juga kesabaran Juga untuk keluarga yang lain Tuhan Supaya mereka juga Boleh tetap Bisa merawat Dan ada damai sejahtera Kira yang kau yang boleh Memberikan juga Kekuatan Bapak Untuk Besanya Om Alep ini Kira yang kau juga Boleh menyembuhkan Saat ini Tuhan Kami juga mengucap syukur Untuk Om Alinda Yang sudah tas PCR Dan hasilnya negatif Kami mengucap syukur Tuhan Dan kami melihat Bagaimana Tuhan mengasihi Engkau yang boleh memberikan Kekuatan imun yang baik Sehingga Om Alinda Boleh tetap Sehat Dan hasilnya negatif Kami saat ini Juga mau berdoa Untuk Yohanes Yang saat ini Masih positif Kiranya kau juga boleh Memberikan kesembuhan Yang prima Kau juga boleh berkati Supaya Makin hari Engkau berikan Kemulihan Kami berdoa Tuhan Untuk obat-obatan yang diminum Vitamin, suplemen Semuanya Supaya juga boleh mendukung Penyembuhan Yohanes Sekali lagi Tuhan Kami mengucap syukur Untuk sebaik Segala Kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang percaya Tuhan Jemaat-jemaat kami Yang sakit ini Tuhan Semuanya Engkau kasihi Dan semuanya Engkau tilik Engkau perhatikan Satu persatu Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan Menyembuhkan Bilur-bilur darah Yesus Tercura buat mereka Semua satu persatu Kami juga mau berdoa Untuk kami semua Tuhan Yang ada Di dalam Jemaat GKM HOP Kami percaya Engkau juga boleh memberkati Mengasihi kami Dan memberikan kami Semua tudung perlindungan Imunitas yang baik Sehingga kami Boleh dijauhkan Dari segala penyakit Corona Dan segala penyakit Penyakit yang ada Di dalam tubuh kami Kami mau minta Supaya Engkau juga Menyembuhkan Sekali lagi Tuhan Kayak mau mengucap syukur Untuk kami semua Yang masih bisa menaikkan Doa-doa semayang kami Kami mau berdoa Tuhan Kiranya doa-doa semayang kami ini Doa yang berkenan Di hadapanmu Dan Engkau akan dengar Dan jawab doa Kami ini Tuhan Sesuai dengan rencana Dan kendakmu Yang terbaik Yang percaya Engkau berikan buat kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami mau mengucap syukur Haleluya Amin Bapak yang di surga Kembali kami Menyembuh syukur ya Tuhan Karena begitu besar Kasihmu kepada kami Sehingga Kau memberikan Anakmu yang tunggal Untuk meneput Susah kami Sehingga kami pun Dapat belajar Untuk mencintai Diri kami sendiri Karena Tuhan Yang sudah begitu Mengasihi kami Tuhan Yesus pada Malam hari ini Kami mau berdoa Tuhan Untuk setiap Perempuan di GKMI Pengharapan Supaya dapat menjadi Penolong yang baik Sebagai anak Untuk orang tuanya Sebagai istri Untuk suaminya Sebagai menantu Untuk ibu mertuanya Sebagai ibu Untuk anak-anaknya Sebagai oma Untuk cucu-cucunya Dan sebagai jemaat GKMI Sesuai dengan peran kami Masing-masingnya Tuhan Kami boleh menjadi Berkat dan penolong Untuk semua Semua dalam Lingkungan kami Dan juga untuk Sesama kami Kami boleh menjadi Semakin kuat Kami sebaik Secara jasmani Terlebih secara rohani Kami boleh Semakin dikuatkan Kami boleh saling Tolong menolong Dan kami boleh bertumbuh Kami percaya Tuhan Engkau akan Menolong setiap Kami jemaat Di GKMI ini Menjadi berkat Bagi kemuliaan Namamu Bapak yang di surga Kami juga berdoa Untuk hamba-hambamu Kami berdoa Untuk pelayanan Bapak pendeta FDSS Dan keluarga Tuhan berikan Kesehatan Tuhan berikan Sukacita Dan damai sejahtera Di dalam pelayanannya Kami juga berdoa Untuk saudara Nikolas Untuk guru Injil Dwi Tsunami Tuhan berikan Juga kesehatan Tuhan berikan Hikmat Juga dalam Pelayanannya Supaya kami semua Boleh semakin Bertumbuh Kami juga berdoa Tuhan Untuk majelis GKMI pengharapan Tuhan urapi mereka Dengan roh kudusmu Tuhan berikan Hikmat Dalam mengelola Gereja Supaya Semuanya Boleh berjalan Seturut Dengan kehendakmu Kami juga berdoa Tuhan Untuk Semua pengurus Komisi Tuhan berikan Hikmatmu Tuhan berikan Roh kudusmu Tuhan berikan Urapan Kami semua Sehingga Semua Pengurus-pengurus Yang ada di GKMI pengharapan ini Tuhan Baik dari koper Yud Dari komisi Anak Semuanya Tuhan Dapat Berjalan Sesuai dengan Kehendakmu Semuanya Tuhan dapat Bekerja bersama Untuk Semakin Bertumbuh Dan Berdua Berkati Juga Tuhan Untuk Semua Pengejar GKMI Pengharapan Untuk Pak Yunus Untuk Pak Seno Dengan Kesehatan Dengan Sukacita Bersama Dengan Keluarganya Kami semua Tuhan Berjuang Untuk Semua Jemaat GKMI Pengharapan Kami Boleh Bertumbuh Kami Semakin Menjadi Berkat Bagi Sesama Kami Bagi Komunitas Maupun Bagi Bangsa Dan Negara Terima 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 Bapak Untuk Segala Berkat Anugerah Dan Penyukaan Kami Percaya Tuhan Kau Akan Mendengarkan Setiap Doa Kami Karena Permohonan Kami Ucapan Syukur Kami Kami Naikkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Juru Selamat Kami Haleluya Amin Pada Malam Hari Ini Kami Juga Mengucap Syukur Tuhan Untuk Perlindungan Atas Bangsa Kami Dan Negara Kami Meskipun Kondisi Pandemi Di Indonesia Makin Meningkat Kami Percaya Engkau Allah Yang Maha Puasa Pencipta Kami Semuanya Akan Senantiasa Melindungi Kami Jemaat Mu Dan Juga Seluruh Rakyat Indonesia Biarlah Melalui Pemerintah Semua Masalah Yang Menyangkut Hal Ini Bisa Tertangani Dan Diantisipasi Dengan Baik Biarlah Kami Sebagai Rakyat Indonesia Juga Mengantisipasi Melalui Progres Yang Kami Jalani Dan Kami Boleh Mematuhi Setiap Aturan Yang Ada Terima Kasih Tuhan Kami Berdoa Untuk Semua Obat Obatan Dan Sarana Juga Peralatan Rumah Sakit Dan Dokter Dokter Yang Diperlukan Agar Dapat Tercukupi Dengan Baik Sehingga Yang Terdampak Juga Mendapatkan Perawatan 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 Penanganan Yang Baik Juga Beri Kekuatan Dan Kesabaran Dalam Kami Melewati Semua Ini Tuhan Biarlah Kami Menyerahkannya Semuanya Hanya Di Dalam Tangan Penyertaan Yang Punya Kuasa Biarlah Engkau Saja Yang Selalu Melindungi Dan Menyertai Kami Dimanapun Kami Semuanya Berada Terima Kasih Untuk Penyertaan Dan Pimpinan Mu Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Kami Menyerahkan Doa Sembayang Kami Yang Jauh Dari Sempurna Ini Hanya Kedalam Tangan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Demikian Ya Tuhan Doa Doa Syafaat Yang Kami Naikkan Di Hadapan Kami Tahu Tuhan Bahwa Engkau Yang Akan Menyempurnakan Semua Doa Kami Dan Engkau Yang Akan Mengabulkan Semua Permohonan Kami Sesuai Dengan Kehendak Mu Dan Sesuai Dengan Waktumu Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Untuk Persekutuan Pada Malam Hari Ini Kami Boleh Menjalannya Semuanya Dengan Lancar Ya Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Yang Telah Disampaikan Oleh Ibu Lily Tuhan Berkati Ibu Lily Dan Keluarganya Tuhan Berkati Masa Depan Kris Dan Reza Terima Kasih Tuhan Tuhan Untuk Ibu Rita Yang Dengan Setia Melayani Tuhan Dan Mendampingi Kami Para Ibu Ibu Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Ibu Bambang Yang Begitu Setia Melayani Tuhan Kami Percaya Tuhan Kau Akan Memberkati Ibu Bambang Dengan Damai Sejahtera Dan Kekuatan Dari Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Ibu Hanna Untuk Ibu Melisa Tuhan Memberkati Anak Mu Ini Tuhan Dalam Kecintaan Mereka Akan Tuhan Juga Di Dalam Pelayanan Mereka Tuhan Berkati Tiap Usaha Yang Dilakukan Kami Mengucap Syukur Untuk Ibu Yuli Dengan Segala Pelayanannya Tuhan Memberkati Ibu Yuli Beserta Keluarga Kami Juga Mengucap Syukur Untuk Ibu Yaya Untuk Bulusi Dan Budani Yang Dengan Setia Melayani Tuhan Terima Keluarga Keluarga Yang Senantiasa Menyinarkan Kemuliaan Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Ibu Anda Yang Dengan Setia Melayani Tuhan Kau Memberkati Bu Anda Dengan Kesehatan Yang Baik Dan Dimanapun Kau Mengutus Beliau Untuk Melayani Tuhan Kau Juga Mengurapi Dengan Hikmat Dan Ketujaksanaan Kami Mengucap Syukur Untuk Ibu Hendra Yang Setia Melayani Tuhan Dan Dalam Pelayanannya Sebagai Ketua Majelis Tuhan Akan Memberkati Tuhan Berkati Pekerjaan Bulindra Usaha Bulindra Ya Tuhan Juga Pelayanan Beliau Dan Rumah Tangga Beliau Kami Mengucap Syukur Untuk Ibu Linda Dan Burud Ya Tuhan Yang Dengan Setia Melayani Tuhan Dan Dengan Kerinduan Untuk Senantiasa Berbakti Kepada Tuhan Kau Pun Akan Memberkati Bulinda Dan Burud Kami Mengucap Syukur Untuk Buradmi Dan Bu Ati Ya Tuhan Kau Memberkati Kedua Saudara Kami Ini Tuhan Yang Setia Mendampingi Suami Di Dalam Melayani Tuhan Pun Juga Untuk Pelayanan Keduanya Ya Tuhan Kira Kau Memberkati Mereka Dengan Kesehatan Yang Baik Berkatilah Pekerjaannya Berkatilah Keluarganya Kami Mengucap Syukur Juga Untuk Ibu Retno Ya Tuhan Kira Dengan Tekun Dan Setia Dilakukan Ya Tuhan Berkati Untuk Renovasi Tempat Tinggal Yang Sekarang Ini Sedang Dilakukan Supaya Tuhan Pun Memberkati Dengan Kesehatan Dan Apa Yang Diperlukan Tuhan Juga Cukupi Ya Tuhan Supaya Semua Selesai Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditetapkan Terima Kasih Sungguh Untuk Pelayanan Ibu Monik Ibu Joyce Dan Juga Ibu Ana Ya Tuhan Kau kiranya Menyertai Saudara-saudara Kami Ini Tuhan Kesetiaannya Kasihnya Kepada Tuhan Tuhan Tolong Secara Khusus Ibu Monik Ya Tuhan Yang Setiap Hari Bersentuhan Dengan Pasien Kiranya Kau Merindungi Ibu Monik Ya Tuhan Dari Segala Virus Dan Segala Hal Sakit Penyakit Dan Juga Dengan Keluarganya Tuhan Pun Sertai Terima Kasih Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Tuhan Sebagai Pengurus Komisi Perempuan Kiranya Tuhan Memberkati Setiap Usaha Mereka Yang Mereka Lakukan Dan Juga Untuk Pelayanan Yang Dilakukan Berkati Rumah Tangganya Ya Tuhan Secara Khusus Untuk Burini Yang Hari Ini Berulang Tahun Pernikahan Kiranya Sukacita Dan Kebahagiaan Kolimpahkan Dalam Keluarga Burini Ya Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Kami Juga Mengucap Syukur Untuk Setia Mengikuti Setiap Persekutuan Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Kau Memberkati Bu Erne Dan Bu Winda Tuhan Dengan Kesehatan Yang Baik Dengan Sukacita Dan Damai Sejahtera Di Dalam Keluarganya Terima Kasih Tuhan Kami Menyerahkan Semua Ibu-ibu Di GKNI Pengharapan Ini Mungkin Ada Yang Terlewat Yang Hamba Tidak Sebutkan Tetapi Kami Percaya Berkat Yang Sama Kau Berikan Untuk Ibu-ibu Terima Kasih Tuhan Kami Ingin Menjadi Ibu-ibu Yang Senantiasa Menghadirkan Damai Sejahtera Di Dalam Keluarga Kami Dan Menjadi Terang Dimanapun Kami Berada Terima Kasih Tuhan Yesus Biarlah Kiranya Kasih Karunia Tuhan Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Akan Senantiasa Mengalir Dan Melimpah Di Dalam Hidup Kami Pribadi Lepas Pribadi Maupun Keluarga Kami Masing-masing Haleluya Amin Kita Naikkan Kujian Bapak Terima Kasih Bapak 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 Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Tuhan 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 Sampai Bapak Terima Sampai Ari Terima kasih.